Presiden Jokowi mengaku melakukan cawe-cawe dalam politik Presiden menegaskan, ia melakukan hal tersebut demi kepentingan negara agar pembangunan tetap berlanjut meski ada transisi kepemimpinan Isu cawe-cawe itu menjuat setelah Jokowi yang mengumpulkan 6 ketua umum partai politik di istana negara untuk membahas politik Simak penjelasan tentang aksi cawe-cawe Jokowi berikut ini Jokowi mengeklaim, aksi cawe-cawe dalam politik yang dilakukannya itu dalam artian positif Orang nomor satu di Indonesia ini mengaku tak ingin penerusnya di kursi kepresidenan nanti malah menghentikan berbagai upaya pembangunan yang sudah berjalan Cawe-cawe untuk negara, untuk kepentingan nasional Saya memilih cawe-cawe dalam arti positif, masa tidak boleh? Tanya Jokowi saat menyamu sejumlah pemimpin redaksi media masa istana kepresidenan Jakarta pada Senin 29 Mei 2023 Masa saya tidak boleh berpolitik Tidak ada konstitusi yang dilanggar Untuk negara ini, saya bisa cawe-cawe, tegas Jokowi Hingga saat ini, ada tiga tokoh politik yang diusung sebagai bakal capres 2024 Yakni, Ganjar Pranowo, Prabu Subianto, dan Anis Baswedan Dalam manuver politiknya, Jokowi sempat memuji sosok bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo Jokowi menyebut gubernur Jawa Tengah itu adalah sosok yang dekat dengan rakyat Hal itu disampaikan Jokowi setelah ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengumumkan Ganjar sebagai bakal capres pemilu 2024 Pak Ganjar adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat Selalu turun ke bawah dan sangat ideologis Ujar Jokowi di setanah batu tulis Bogor, Jawa Barat Pada Jumat, 21 April 2023 lalu Setelah momen deklarasi itu Jokowi pulang bersama Ganjar menuju Solo menggunakan pesawat kepresidenan atau pesawat RI-1 Jokowi duduk berhadapan dengan Ganjar yang terlihat tersenyum Di sisi lain Jokowi kerap mengajak ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam kunjungan kerjanya Jelang Pilpres 2024 Diketahui Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai bakal salam presiden 2024 Kedua partai tersebut membentuk Koalisi Kebangkitan untuk Indonesia Raya atau KKIR Pertemuan Prabowo dengan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming yang juga anak sulung presiden Jokowi Para pekan alupun tak bisa dianggap sekedar perjumahan biasa yang tidak mempunyai dampak politis Apalagi Gibran dan sang ayah merupakan kader PDIP Setelah pertemuan itu DPP-PDIP bahkan memanggil Gibran ke Jakarta Hal itu seakan menguatkan kesan bahwa pertemuan Gibran dengan Prabowo tak bisa dianggap remeh apalagi terjadi Jelang Pilpres 2024 Pertemuan Prabowo dengan Gibran atau anggota keluarga lain Jokowi bukan kali itu saja terciadi Seput saja pada Januari 2023 Ketika Prabowo berdialog dengan Gibran dan menantu Jokowi yang juga Wali Kota Medan Bobi Nasution Pertanda lainnya yang patut disimak adalah ketika anak bungsu Jokowi Kaisang Pangharap mengenakan kasus bergambar Prabowo Subianto saat mengisi podcast di Youtube Sederet hal itu seakan jadi sinyal pilihan Jokowi pada Pilpres 2024 mendatang Sementara itu mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diusung sebagai bakal capres oleh Koalisi Perubahan Untuk Persatuan atau KKP yang meranggotakan Partai Nasdem Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera Namun Jokowi disebut sudah tak menganggap Partai Nasdem punya peran penting karena mendukung Anies Baswedan sebagai baca pres-pilpres 2024 Sebelumnya Jokowi membenarkan bahwa Partai Nasdem tidak diundang dalam pertemuannya dengan 6 ketua umum Parpol di Istana Merdeka pada Selasa 2 Mei 2023 lalu Menurut Jokowi Nasdem sudah memiliki koalisi sendiri sehingga tertermasuk dalam gabungan parpol yang berkumpul dengannya Sikap Jokowi itu seakan sinyal untuk mengendalikan Pilpres 2024 mendatang Ya memang gak diundang Nasdem kan sudah memiliki koalisi sendiri Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain Jelas Jokowi di Sarinah, Jakarta Kamis 4 Mei 2023 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!